Pasca bentrok dengan anggutan online, ratusan sopir angkot dari berbagai jurusan di terminal Lalaldon Bogor mogok beroperasi. Mereka lebih memilih tinggal di dalam terminal sambil menunggu kondisi aman. Bentrok yang terjadi dengan pengemudi anggutan online Rabu sore lalu, membuat sebagian besar pengemudi trauma. Trauma gitu lah. Gue meminta untuk, walaupun emang udah ada kesepakatan semalam dari Kapolresta, berikut ke pengurusan dari pihak sini ke sana. Angkot boleh beroperasi hari ini, tetapi para sopir kan agak sedikit takut juga gitu. Sementara itu, ratusan penumbang yang terlantar akibat tidak adanya angkot, terpaksa menggunakan angkutan milik TNI, Polri, dan Pemkot Bogor. Wali kota Bima Arya yang mendatangi para pengemudi angkot di terminal Lalaldon, mengimbau mereka untuk kembali beroperasi. Pemerintah kota bersama TNI, Polri ini menjamin keamanannya semua, kita patrulin semua. Pagi ini kita pantau situasi normal, hanya beberapa trayek yang mengarah kepada Lalaldon, menuju Lalaldon atau Dengladon, ini belum beroperasi normal ya, karena ada kautin-kautin. Tetapi kita pantau di lapangan, tidak ada apa-apa, jadi kita dorong untuk kembali beroperasi normal. Hingga saat ini, berbagai upaya dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara angkutan online dengan angkutan konvensional di daerah Bogor. Namun aksi sweeping dan kericuan masih kerap terjadi. Denny Jumhana melaporkan untuk NET.